Pemirsa hingga Jumat siang proses pencarian terhadap tiga korban yang masih tertimbun longsor di desa Talagajaya, Kecamatan Banjarwangi terus dilakukan. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan koresponden Metro TV dari Garup, Jawa Barat ada Wildan Fadilah. Wildan, selamat sore. Pak, apakah proses pencarian sudah menemukan ketiga korban yang tertimbun saat ini, Wildan? Selamat sore, Jatun dan Kalian siang. Dapat kami sampaikan, satu-satunya memang saya sedang berada di salah satu posko yang berada di desa Talagajaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten dari Jawa Barat. Memang akibat indeksisat sejan yang cukup tinggi pada kami semarin memang mengakibatkan lebih tinggi, lebih dari seratus meter ini mengalami longsoran. Yang menakibatkan ada titiknya, ada tiga rumah milik warga di desa ini memang mengalami longsoran. Akibat peristiwa ini memang, Jatun dan Kalian, akibat peristiwa ini tiga orang, warga yang merupakan keluarga. Keluarga, satu keluarga di antara ibu dan kedua anak ini tertimbun material longsor yang terjadi pada Kamis malam tadi. Namun memang sejak Jumat pagi tadi memang sejak gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnak, BTPD, dan siing-masing relawan ini memang terus melakukan upaya evakuasi ke tiga korban yang tertimbun reluntuhan material longsor segini tinggi ratus meter ini. Berdasarkan informasi memang kami di lapangan tadi sekitar pukul 10.41 waktu Indonesia bagian barat memang satu orang korban yang berdini selamin perempuan ditemukan oleh tim sar gabungan. Sementara itu satu orang korban lainnya yang merupakan pun sama demikian merupakan berjenis kelamin perempuan yang diketahui memang ini merupakan kedua anak ini tertimbun longsor. Tepat ya korban keduanya itu adalah sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia bagian barat artinya dari ketiga korban reruntuhan longsor material ini memang baru dua orang ditemukan oleh tim sar gabungan, jasam, dan polisi. Baik, Wilder, lalu apa yang menjadi kendala terbesar dalam proses pencarian korban? Selain akses jalan yang cukup terjal memang membuat beberapa alat berat, akses beberapa alat berat itu memang sangat sulit untuk ditempuh di lokasi ini. Oleh karena itulah memang tadi pada jumat pagi memang alat berat sudah dilakukan atau sudah didatangkan oleh petugas dari tim sar gabungan sendiri. Memang selain akses perjalan yang cukup terjal memang juga kondisi tanah yang sangat sebal pun memang sangat menjadi kesulitan bagi para petugas untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun longsor tanah ini. Terima kasih.